Assalamualaikum para pencinta Mobile Legends, gimana kabar lo pada? Di bulan suci Ramadan, semoga ibadah puasanya pada lancar dan diberkati ya. Amin. Jadi di video kali ini gue mau buat video tutorial lagi, karena seperti rencana yang udah dibahas, sehabis Nana kita bahas tutorial Midlaner Lilia. Jadi seperti biasa, kalau kalian baru disini, jangan lupa like, komen, dan subscribe buat bantu channel ini bertumbuh ke depannya. Jadi tanpa panjang lebar lagi, ambil snack dan minuman kalian, dan mari kita belajar Lilia bersama. Seperti biasa, kita harus tau dulu fokus apa yang mau kita bahas tentang Lilia ini. Kita mulai dari pembahasan cara kerja skills dan mekanik Lilia, karena nih hero tuh gak ada efek crowd control atau stun apapun, tapi lebih fokus ke sisi burst damage dan zoning. Jadi kita mau maksimalin potensi skillnya. Kedua kita bahas apa aja build yang sesuai dengan Lilia, lalu counter jadi masalah ketika mainin Lilia, sekaligus pembahasan apa itu kekuatan dan kelemahan Lilia biar kalian tau potensi dia itu kayak gimana. Terakhir kita tutup dengan contoh-contoh gameplay di berbagai situasi, jadi kalian yang niat belajar ada gambaran gimana mainin hero-nya secara efektif dan maksimal. Nah, kita buka pembahasan kita dengan penjelasan mekanik dan skills Lilia. Pasifnya angry gloom, jadi ini pasif yang simpel banget. Lilia dikasih movement speed tambahan setiap kali dia di area ledakan gloom. Lilia bakalan naikin movement speed sebesar 5% mentekko 20% tambahan. Nah, bagi yang belum paham simpelnya tuh, setiap ledakan skill 2-nya, selama kalian ada di area lingkarannya, gerakan Lilia bakalan nambah. Nih perbandingan movement speed awal sama di akhir. Tapi inget hal penting, kalau kalian keluar dari lingkaran ledakannya, tambahan gerakannya itu bakalan langsung mati. Jadi kalau mau aktifin pasifnya, kalian diem di dalam ledakan lingkarannya. Skill 1, magic shockwave. Skill yang masih simpel juga, jadi Lilia lempar energi ke arah lurus ke musuh yang kasih damage sekaligus efek slow. Enaknya, skill ini tuh gak ngaruh kalian mau kenain musuh dari jarak jauh ataupun deket. Damage-nya gak akan berkurang. Dan tambahan lagi, kalau musuh rame-rame juga damage-nya bakalnya tetap rata dan sama. Skill 2, shadow energy. Skillnya ini agak ribet. Jadi Lilia taruh bola energi di area tertentu, bola energi ini bisa dipakai sebanyak 5 kali. Dan kalau bola energi ini dikombo sama skill satunya, bola energi ini bakalan meledak. Nah, hal penting lain tentang skill 2-nya ini tuh, kalau udah meledak, skill 2-nya bakalan ada lingkaran gede yang jadi tanda jarak atau batas kalian buat pindahin skill 2-nya. Jadi yang kalian lihat di video, selama kalian arahin skill 2-nya di area lingkaran, kalian bisa pindahin ledakannya. Hal penting kedua tentang skill 2-nya itu, setiap bola yang berhasil meledak, damage-nya bakalan ditingkatin per ledakan. Kalian bisa lihat perbandingan damage awal sampai akhir kayak disini. Nah, hal penting yang terakhir tentang skill 2-nya ini tuh, setiap kali skill 2-nya kena ke musuh itu bakalan kurangin cooldown-nya sampai 50%. Kayak contoh di video kalian bisa lihat, di ledakan ke 5 kalau dipakai berkali-kali, bakalan mempercepat cooldown skill 2-nya. Tapi inget ya, cuma ledakan terakhir yang kasih efek ini dan harus banget kena musuh. Terakhir ultinya, Black Shoes. Jadi cara kerjanya tuh, Lilia balik ke posisi semula 4 detik yang lalu, sekaligus ngebalikin darahnya yang hilang. Nih, sepatu yang ada di samping kita, atau yang ada di map ini, berarti kalau kita pakai ulti, kita bakalan balik ke posisi sepatunya. Ini sih agak ribet dijelasin doang, jadi gue harus praktekin. Biar gampang, lihat disini, menit 12.38, darah gue penuh, dan sepatu ada di samping. Kalau kita serang Lord-nya, terus pakai ulti di menit 12.42, berarti kita bakalan balik ke posisi 12.38. Simpelnya begitu, kalian balik ke posisi 4 detik sebelum kalian gerak atau terima damage. Nanti di gameplay lebih gampang kok, jadi nggak usah khawatir. Oke, kita bahas ke bagian kedua, yaitu build, counter, dan juga info penting tentang nih hero. Untuk build, cuma ada satu tipe, karena nilain itu cuma utamain cooldown, biar dia makin efektif. Jadi kalian bisa ikutin build dan talent yang ada di layar aja. Dan untuk spell ada dua, tergantung situasi. Kalau banyak hero stun di bagian musuh, kalian wajib pakai purify. Dan kalau dikit efek sun atau bahkan nggak ada sama sekali, pakai aja sprint buat kejar musuhnya. Untuk counter, lumayan banyak juga. Dia lemah lawan hero yang burst tinggi dan bisa suppress dia dari pakai ultinya. Jadi hindarin hero-hero yang ada contoh di sini. Tier 1 itu paling bahaya, dan seterusnya ke bawah. Lanjut ke sisi kekuatan liliatu, bisa kalian baca aja di CD. Tapi yang penting, kalian tahu kalau liatu hero early ke mid game yang kuat banget. Di late game awalnya juga bagus, tapi kalau ampe late game yang lama banget, dia itu bakalan kesusahan. Kalau dari sisi kelemahannya, lilia itu hero yang ngandelin banget skill 2-nya. Dan lilia itu juga hero yang perlu banget mikro yang akurat dan on point. Karena kalian nggak akan bisa seenaknya tap-tap pakai skill 2-nya. Dia juga hero yang terlalu ngandelin ultinya. Jadi kalau kalian tanpa ulti, dia itu gampang banget mati. Nah, ini dia nih bagian serunya. Kita contohin gameplay lilia itu kayak gimana sih. Kayak biasa, kita bakalan bahas fase early game karena ini fase yang agak ribet bagi pemula lilia karena dia belum ada cooldown yang tinggi. Jadi harus tahu gimana laning dan juga gengking. Terus pembahasan kedua, kita tunjukin gimana kondisi war atau teamfight. Gimana kita mainin lilia pas momen penting. Dan terakhir, kita tutup dengan contoh-contoh kesalahan yang kalian bisa hindarin biar kesempatan menang kalian tuh nggak kebuang. Karena lilia itu kadang bikin player kepedean dan asal maju di posisi menang. Akhirnya mereka mati, kena comeback. Jadi tanpa basa-basi, langsung aja kita ke gameplaynya. Pelajaran pertama, awal respawn. Habis respawn, disini kalian lihat kalau skill 2 lilia itu udah kebuka. Jadi kalian nggak ada pilihan lain selain naikin skill satunya. Disini kalian lihat, karena jungler ke buff biru, berarti kita ke buff biru juga. Nah, biar damage kalian maksimal ngebantu, kita tunggu dulu buff birunya muncul, baru kita taruh skill 2-nya. Ini karena skill 2-nya itu walaupun nggak meledak, tetap ngasih damage juga. Jadi kita mau maksimalin itu. Pas udah taruh skill 2-nya, baru kita pakai skill 1 buat ledakin damage-nya. Terus pakai skill 2 lagi ke arah buff-nya. Wajib pakai 2 kali ya skill 2-nya itu, jadi kalian jangan pelit-pelit ke arah jungler kalian. Tentu aja ini juga berlaku kalau jungler kita ke buff merah duluan, dan disini kalian lihat ketika kita pakai skill 2-nya sebelum buff muncul itu, damage dari skill 2-nya itu nggak akan masuk semua. Walaupun kelihatan kecil damage-nya ini, ingat yang kita bahas kemarin-kemarin, hal kecil pun ngaruh ketika kita main. Lanjut ke pelajaran kedua, yaitu fase laning. Untuk laning, ada beberapa hal penting yang harus kalian tahu biar laning-nya enak. Pertama, last hit. Kayak disini kalian lihat, gue sengaja biarin sesilain musuh nge-clear minion-nya, sedangkan gue cuma muter-muter. Ini karena gue lagi nunggu mau nge-last hit minion, biar gue dapet gold dan XP yang maksimal. Nah, pas minion-nya udah sekarat, baru gue combo skill 2-skill 1 biar gampang nge-last hit minion-nya. Dan ingat juga ya, kalau skill 2 lilia itu di early lama banget cooldown-nya. Jadi pake skill 2-nya buat nge-last hit itu ide yang bagus. Atau kalau kalian mau lebih irit lagi pake skill 2-nya, kayak disini, sama konsepnya, gue biarin-harin nge-clear minion-nya, dan pas minion gue sekarat, gue pake skill 2 buat nge-last hit. Bedanya disini tuh, gue pake basic attack doang buat nge-last hit minion-nya. Terus simpen stack skill 2-nya. Kalian bisa pake metode ini buat laning, kalau emang udah terbiasa nge-last hit minion-nya. Nah, hal kedua yang penting ketika fase laning itu, zoning. Ini mekanik yang penting bisa kalian pake ketika laning, jadi yang gue maksud itu, kalian paksa musuh buat pulang ke base, atau bahkan ngebunuh mereka. Contohnya nih, habis nge-clear minion kayak disini, gue sembunyi di semak buat zoning Cecilion. Nah, ini penting tentang mekanik skill 2 Lilia, kalau kalian mau zoning musuh. Jadi perhatiin baik-baik. Walaupun ledakan skill 2 gue miss, perhatiin kalau gue tetep diem di lingkaran ledakannya. Ini tujuannya biar kita aktifin pasifnya, sekaligus bisa deketin si Cecilion. Dan pas Cecilion maksa maju buat ambil minion, karena dia masih di dalam lingkaran skill 2 kita, kita pake lagi skill 2-nya buat paksa dia mundur. Nah, ini tip kecil lagi nih tentang mekanik Lilia. Selalu arahin skill 2 kalian ke arah mereka mundur atau gerak. Liat kalau Cecilion masuk ke dalam tower, jadi gue arahin skill 2 gue sesuai arah dia gerak juga. Noh, liat darahnya hilang semua. Dari sini dia kepaksa pulang dan kehilangan minion, berarti zoning kita berhasil. Contoh kedua sama aja konsepnya ketika gue lawan Harit. Liat kalau gue masuk ke lingkaran skill 2-nya, berarti pasifnya aktif. Dan si Harit juga ada di lingkaran kita. Jadi kita zoning dia pake skill 2 buat paksa dia mundur. Dan pas dia balik lagi, inget yang gue bilang tadi, arahin skill 2 ke arah musuh kabur. Pas Harit coba kabur, gue arahin skill 2 ke belakang, dan di sini dia mati. Jadi dari contoh ini paham kan gimana zoning musuh pake Lilia itu? Pastiin kalian diem di lingkaran skill 2-nya biar pasif aktif selalu. Dan selalu arahin skill 2 ke posisi musuh atau kemana mereka mau bergerak. Lanjut sekarang kita bahas fase rotasi Lilia. Untuk rotasi agak susah karena nih hero tuh gak ada stun sama sekali buat mastiin dapet kill. Tapi hal utama atau penting yang harus kalian perhatiin sebelum ngegang musuh tuh, yaitu stack minimal harus ada 3, dan kalian harus arahin setiap skill yang kalian pake. Contoh misalnya disini, setelah clear lane, liat kalau gue sisain 3 stack buat ngegang gold lane-nya. Nah perhatiin juga kalau ngegang tanpa ulti itu bisa bahaya. Ingatkan yang gue bilang tadi di awal, kalau kita harus diem di lingkaran skill 2-nya pasifnya aktif terus, tapi di kasus tertentu kayak rotasi, kalau kalian gak punya ulti dan kalian deketin musuhnya, itu bisa bahaya. Jadi taktik main kayak di posisi ini tuh, kalian harus maju mundur. Gue pake skill 2-skill 1 ke arah Melissa, dan inget yang gue bilang tadi di awal, arahin skill 2-nya ke posisi mereka mau kabur. Disini juga pas Angela pake skill 2-nya buat iket gue, gue mundur buat hindarin damage-nya, tapi liat juga selama gue mundur dari mereka, gue tetep arahin skill 2 gue ke posisi mereka jalan. Sampai akhirnya bisa dapetin kill. Ingat yang gue bilang tadi, maju, mundur. Contoh lagi nih, rotasi ke arah XP. Liat yang gue bilang, gue siapin 3 stack minimal ketika rotasi ke arah musuh, gue selalu arahin skill 2 gue sebelum dipake, dan ini jadi alesan kenapa kalian gak bisa asal tap-tap ketika main Lilia. Karena di posisi ini, si X-Bord Flicker ke arah belakang coba buat kabur. Tapi untungnya karena gue gak tap-tap skill Lilia, gue bisa arahin skill 2 ke dia dan dapetin kill sebelum dia kabur. Setelah itu, pas Angela coba kabur, belum deket aja gue sama dia, gue udah siapin arahan skill 2 gue. Jadi dari sini paham kan maksud dari contohnya apa, pastiin stack minimal 3, dan selalu arahin skill kalian ketika mau rotasi atau nge-gang. Karena skill 2 doang sumber damage utama kalian. Kalau dari sisi rotasi ke turtle, Lilia tugasnya itu beda lagi tapi lebih simple. Sekarang tugas kita itu nge-zoning musuh biar hyper kita bisa fokus nge-turtle. Contoh misalnya disini ketika mau turtle, tugas kita sebagai Lilia pastiin musuh mati atau gak gak berani buat nge-contest. Jadi gue zoning Angela musuh, dan gue cuma muter-muter aja selagi nunggu hyper turtle. Jangan takut mati ya ketika zoning, karena kita punya ulti selagi nge-zoning musuhnya. Contoh lagi rotasi ke arah turtle, ketika disini habis clear minion, gue langsung ngikutin hyper gue buat bantuin dapetin turtle. Dan ini jadi alasan kenapa kita harus zoning musuh. Kayak disini Melissa kombus sama Angela coba ciduk Lancelot, gue langsung gerak buat zoning si Melissa. Kita jadi tumbal damage aja buat Lancelot, dan berkat zoning ini turtle bisa ditangan tim gue. Jadi pelajaran dari dua contoh rotasi ke turtle ini, ketika main Lilia tugas kita itu cuma cari lokasi musuh di mana dan zoning mereka biar gak ngerusuh objektif hyper kita. Oke, jadi itu aja tips yang bisa gue bagi ke kalian tentang fase awal ketika main Lilia. Sekarang kita lanjut ke fase terpenting ketika main Lilia yang banyak bikin player blunder, yaitu fase teamfight atau war. Ketika war, ada dua hal penting yang harus kalian perhatiin. Pertama, Lilia itu harus tau gimana nge-posisiin dirinya, tau kapan main agresif, dan tau kapan main safe. Karena beda kondisi duit, beda juga posisinya. Kedua, Lilia harus pintar ngatur pemakaian skill 2 dan ultinya. Karena balik lagi yang gue bilang, Lilia itu hero yang terlalu ngandelin skill 2 dan ultinya. Kalau kalian tepat mainin ultinya, kalian bisa immune efek CC dan juga damage. Dua hal ini tuh jadi pokok utama ketika main Lilia di posisi war ataupun teamfight. Biar lebih paham, langsung aja kita contohin. Kita bahas dulu poin pertama, jaga posisi. Lihat setelah clear minion mid, Jin musuh masuk ke war demi kill dan berhasil gue bunuh. Selagi war ini, gue jaga posisi gue dari serangan mereka, sekaligus spam skill 2-nya. Ingat yang gue bilang dari awal, selalu arahin ke posisi mereka mau kabur. Ketika pas Jiyuzhong masuk ke arah musuh, baru gue berani ikutin maju dikit. Tapi ternyata gue keseret karena skill 2 export. Mau gak mau gue harus ulti, karena posisi ini terlalu deket sama musuh. Jadi setelah gue ulti, gue lanjut serang mereka. Dan ini jadi contoh alesan kenapa purify itu jauh lebih berguna daripada spell lain buat Lilia. Berkat purify, gue selamat dari ulti gue. Lihat lagi yang gue maksud tentang posisi. Walaupun disini sisa export dan gue, gue tetap bantu Jiyuzhong lempar skill 2, tapi gue juga tetap mundur buat jaga posisi. Sayangnya karena ada carry tiba-tiba muncul, Jiyuzhong disini mati. Dan disini lagi, kalau lu pada lihat, ulti gue udah kebuka. Banyak kesalahan pemain Lilia itu langsung panik ulti ketika dikejar musuhnya. Saran gue itu, kalian tahan ultinya buat mancing musuh kejar kalian. Kayak disini karena gue tahan ulti gue, si carry maksa ngejar gue. Dan akhirnya tim gue berhasil ciduk dia. Warnya setara. Masih belum paham posisi, gampang kita contohin lagi nih. Masih posisi kalah. Lihat disini tim gue lagi ngelort, dan ada export yang mau ngekontes. Ingat yang gue bilang, posisi Lilia itu penting. Jadi gue sengaja biarin export ngehit gue sampe sekarat. Dan sebelum mati, gue pencet ulti biar selamat. Lihat lagi, pas line slot coba injure gue, gue langsung posisiin diri gue masuk ke lingkaran skill 2 Lilia, biar pasifnya aktif terus, jadi dia susah ngejarnya. Lihat nih, selagi jaga posisi juga, gue juga gerak sana-sini sambil lempar skill 2 buat bantu tim gue. Dan ini gue lakuin bahkan sampe ratain tim musuhnya. Nangkepkan maksud dari contoh ini, di posisi war itu, Lilia harus selalu gerak hindarin musuh. Tapi dalam waktu yang sama, kita juga harus pump skill 2 buat bantu tim kita. Bahkan ketika posisi menang juga. Kayak di contoh ini, posisi menang, ketika gue masuk semak, darah gue setengah, dan link nyerang gue. Mau gak mau, harus ulti. Karena kalau gak ulti, gue bakalan mati. Dan habis ini, karena ulti gue gak ada, berarti gue bisa dibunuh. Lihat lagi, selagi ngejaga jarak, gue tetap berusaha pakai skill 2 buat ngebantu land slot gue. Pas Melissa dan kawan-kawan dateng, tim gue tiba-tiba rata. Tapi berkat kita jaga posisi yang aman dari si Melissa, inspire dia keburu habis, dan gue bisa deketin buat bunuh dia. Tapi gue gak langsung balik dari sini coy, karena gue tau musuh pasti kira, karena gue sekarat, jadi gue bakalan balik. Tapi gue diem di semak buat nunggu yang lewat, dan pas Angela lewat, baru gue hajar dia lagi. Lihat mekanik ini yang dasar yang gue bilang di awal, selalu arah head skill 2 kalian ke posisi kabur musuh. Jadi intinya tuh tentang posisi Lilia di war, kalian harus bisa maksimalin gerakan kalian sekaligus pakai skill 2 juga. Jadi kalian gerak ke dalam lingkaran skill 2-nya, tapi kalian juga harus terus gerak sambil arahin skill 2-nya ke musuh. Terus pakai ulti ketika perlu untuk selamatin diri. Nah lanjut ke bagian penting kedua ketika war, yaitu spesifik ke bagian ulti Lilia. Kalian bisa pakai buat lepas efek CC. Jadi kalau kalian pakai ulti di momen yang pas, kalian gak akan bisa di CC sama musuh. Contoh nih, di menit 14 pas lagi di fan tower, harit musuh maksa nge-push. Dan dari sini gue dan tim gue kejar mereka karena mereka blunder. Dan pas lagi gue kejar musuhnya, tiba-tiba si Yin dateng dan coba ulti gue. Ini yang gue maksud momen tepat. Lihat, pas dia mau ulti gue, gue langsung ulti sebelum ulti si Yin berhasil ciduk gue. Karena ini pun ulti si Yin gagal dan harus nunggu lagi. Dari sini tim gue berhasil nge-ciduk dia. Contoh lagi, ketika lagi di fan minion, si Yin skill 2 terus ulti ke arah gue. Tapi di momen yang pas ketika gue pakai ulti, ulti si Yin bakalan ke-cancel. Momen kayak gini nih, pemakaian ulti bisa nyelamatin kalian di berbagai situasi ketika musuh mau CC kita atau ngelock kita. Nah tip terakhir ketika war yang bisa gue kasih ke kalian itu, kalian lihat dulu darah dan posisi kalian sebelum pakai ulti, terus kalian hitung 4 detik baru pakai ultinya. Ini mastiin kalian tahu posisi awal kalian sebelum hajar musuh, jadi kalian bisa percaya diri ketika nge-dive musuhnya. Belum paham nih, gue contohin deh, misalnya, di sini tim gue lagi nge-push tower tengah, di detik 3-2, gue sengaja majuin musuh biar tim gue bisa fokus push tower. Perhatiin, kalau di sini darah dan lokasi gue penuhkan, berarti dari sini kita hitung 4 detik baru ulti. dengerin nih, 1, 2, 3, 4, pas di detik keempat, kalau kita ulti, berarti kita bakalan balik dengan darah yang penuh dan posisi aman sebelumnya. Merhatiin dan ngitung detik sebelum kalian ulti itu penting juga ketika mainin lilia. Jadi ke depannya gak akan bingung kenapa tiap ulti darah kalian gak penuh gitu, atau tiba-tiba darahnya dikit. Ini bikin kalian lebih enak ketika main agresif. Nanti kalau masih bingung, kalian bisa tanya aja di komen. Nah, untuk penutupnya, kita bahas apa aja kesalahan yang harus kalian hindarin ketika main lilia biar jarang blunder. Ini kesalahan secara umum aja ya yang sering dilakuin. Pertama, main agresif tanpa ada tujuan. Yang gue maksud di sini tuh, kalian mentang-mentang menang hero power pakai lilia, jadi saya enaknya main agresif. Ketika main lilia, kalian main agresif hanya di momen-momen tertentu aja. Kalau kalian main agresif cuma karena pengen gitu main agresif, kalian bakalan mati konyol kayak di video ini. Kesalahan kedua, skill 2 itu gak diarahin. Skill 2 itu sumber damage utama kalian ketika war. Kalau kalian asal tap-tap skill 2 kalian, adanya damage yang gak akan naik dan gak maksimal dampaknya ke tim kalian. Kalian boleh aja tap-tap kalau musuh cuma satu orang aja dan kalian deket sama musuh itu. Tapi kalau lagi prosesi war, kalian harus arahin skill 2 kalian biar gak miss damage-nya. Nah, kesalahan terakhir itu, kesalahan paling fatal menurut gue ketika main lilia, apalagi di solo rank, terlalu maksa ajak by one musuh. Ini sering banget gue liat. Bahkan gue juga kadang suka lakuin karena emang kepedean gitu berkat ulti yang bisa reset darah. Tapi gue saranin, kalian jangan pernah ajak musuh yang lincah atau gampang burst itu by one. Karena kemungkinan besar kita bakalan mati juga. Ingat ya, by one itu gak wajib ketika main lilia. Karena lilia itu hero teamfight yang kuat. Kalau sekali-sekali by one sama musuh itu gak masalah. Tapi kalau terus-terusan, karena kalian berharap bisa bunuh mereka, mending jangan deh. Karena kalau kalian mati juga, sama aja bohong dong buat tim kalian. Jadi itu aja berbagai tips main lilia yang bisa gue bagi ke kalian. Mulai dari tips paling dasar, sampai ke tips paling penting, biar lilia kalian itu potensinya maksimal. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka dan video-video bermanfaat bagi para pemula belajar lilia. Next video kita bakalan bahas romer dulu. Karena romer belum ada heronya. Sekali lagi makasih, gue Fanja Gaming, dan peace out.